Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus Kebenaran hari ini, Lautan Kematian Berbicara mengenai kedasyatan Allah Biasanya orang hanya menghubungkan dengan keberadaan kuasanya Yang melampaui segala sesuatu Tetapi tidak menghubungkan dengan kesuciannya Di dalam kesuciannya Allah mengendaki umat pilihan untuk berkeadaan suci atau kudus seperti dirinya Itulah sebabnya Firman Tuhan mengatakan kuduslah kamu Sama seperti aku kudus Kalau seseorang benar-benar menyadari hal ini Maka ia memiliki perasaan takut yang sepatutnya Kata takut dalam teks aslinya di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 17 ini Adalah fokus Yang selain artinya perasaan takut Juga berarti perasaan di teror Mestinya kegentaran akan Allah menyelimuti hidup kita Seperti sebuah teror Tentu saja perasaan teror atau Intimidasi Bukan seperti menghadapi orang jahat yang mengancam keselamatan kita Tetapi menghadapi Allah yang maha baik Allah yang maha baik Yang juga maha kudus saudara Kekudusan Allah seperti mengintimidasi agar kita juga memiliki kekudusan seperti dia Kita harus membayangkan seandainya saat ini kita berhadapan dengan Allah Yang dapat meneropong ke dalaman hati kita Serta mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan Pasti ada kegentaran yang hebat Dan sekaligus ketakutan yang tidak dapat dibayangkan Yaitu kalau kita masih berkeadaan Belum memiliki kesucian Atau keberadaan moral seperti yang dia kehendaki Oleh sebab itu Kesempatan dimana kita masih dapat membenahi diri sekarang ini Harus kita gunakan sebaik-baiknya Sebab kalau kita sudah menutup mata untuk selamanya Berarti kesempatan itu tidak ada lagi Pastilah akan ada penyesalan yang tidak terlukiskan Kecuali dengan kalimat rata tangis dan kertak gigi Suatu hari nanti kita pasti mengadap tata pengadilan Tuhan Tuhan yang mempercayakan kehidupan ini Untuk kita jalani Sesuai dengan kehendaknya Karena kehidupan diberikan oleh Tuhan Tuhan bukan sesuatu yang gratis saudaraku Kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu Yang kita kerjakan selama hidup di dalam dunia ini Ini adalah suatu realitas yang dasyat yang tidak bisa kita hindari Perjalanan waktu Membawa kita Kepada realitas itu Kematian dan menghadap tata pengadilan alam Setiap detak-detak jantung dan denyut nadi kita Seperti detik arloji yang memang sekarang ini Masih terdengar Tapi suatu saat akan berhenti Pasti semua ini mengisyaratkan bahwa kita seperti terbawa oleh arus yang sangat kuat Yang tidak bisa dibendung menuju lautan Lautan kematian Saat panggilan menghadap Tuhan bisa terjadi setiap saat Tanpa dapat kita duga Pada umumnya orang tidak tahu Kapan giliran masuk ke dalam peti mati Tetapi realita kepastian Mati itu orang juga tahu Namun konyolnya banyak orang tidak memperdulikan hal tersebut Hal ini nyata dalam perilakunya yang tidak sungguh-sungguh takut akan Allah Mereka tidak sungguh-sungguh Mempersiapkan diri Menghadapi kematian dan pengadilan Allah Dan orang-orang seperti ini Biasanya tidak memperdulikan perasaan Allah Dan penilaian Allah Terhadap dirinya Hal ini juga menunjukkan bahwa Memang mereka tidak menghormati Allah secara patut Dan tidak berlindung kepada Allah Dari kedasyatan kekekalan Kalau seseorang berlindung kepada Allah Dengan sungguh-sungguh Pasti ada perjuangan untuk hidup berkenan kepadanya Dengan segala usaha Banyak orang Berpikir bahwa saat kematian Masih jauh Maka mereka kurang peduli terhadap realitas Kematian dan pengadilan Allah Untuk mempertanggungjawabkan hidupnya dalam kekekalan Bila hal ini berlarut-larut Maka mereka tidak pernah memiliki kesadaran bahwa kematian adalah sebuah realitas Sampai mereka mati Tidak sedikit mereka yang sudah berumur sangat tua pun Masih berpikir dirinya bisa memperpanjang umurnya Saudara Ya Apalagi kalau memiliki kekayaan yang berlimpah Ia akan berpikir seakan Akan bisa menunda kematiannya Ya memang kadang-kadang tindakan medis Akan-akan bisa memperpanjang usia Saudaraku Tetapi Tidak bisa membatalkan kematian Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Masa hidup manusia 70 tahun dan jika kuat 80 tahun Dan Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan Sebab berlalunya buru-buru dan manusia melayang lenyap Begitu dikatakan dalam Masmur pasal 90 ayat 10 Kata kebanggaan dalam teks aslinya adalah Rohab Kata ini bisa diterjemahkan kekuatan Strength Bisa diterjemahkan sebagai keangkuhan dan kesombongan Erogant Pride Object of Pride Ternyata kata rohab ini Bisa mengandung semacam kata sindiran Atau satir Seakan-akan Pemasmurmu mengatakan bahwa Setelah melewati perjalanan panjang Dalam hidup ini Apa yang dapat dibanggakan Beberapa konglomerat tinggal di rumah mewah hari tuanya Hanya tergeletak antara hidup dan mati Ditemani oleh suster dan alat medis Seperti yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus Dalam kemiskinan di mata Allah Mereka orang yang hidup dalam kemiskinan di mata Allah Saudaraku Orang-orang seperti ini sebenarnya Sudaraku Hidup dalam kemalangan Yesus menangisi orang-orang seperti itu dengan kalimat Wahai Betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu Suatu keadaan yang tragis Orang tidak mengerti apa maksud dan tujuan hidup ini Betapa malangnya orang-orang seperti ini di kekekalan Sudaraku Kiranya kebenaran hari ini Memberkati kita sekalian Sola krasia Terima kasih telah menonton